selamat pagi teman-teman kita jumpa jadi ini adalah salah satu variasi dari penggunaan VBA makro misalnya saya berikan contoh ini untuk membandingkan dua kolom antara kolom A dan kolom B kita mencari misalnya disini ada dua unik dan highlight yang unik adalah mencari kolom yang ada di kolom A tapi tidak ada di kolom B dan begitu juga yang unik di kolom B tapi tidak ada di kolom A ini contohnya ini kita klik unik maka kita tahu bahwa unik di kolom A muncul adalah Donnie Donnie tidak ada pasti di kolom B dan kemudian yang Anton Rondo Rudy tidak ada di kolom A tidak ada di kolom B itu contohnya ya sekarang kita lihat yang highlight highlight ini adalah membandingkan antar baris mana yang berbeda yang berbeda akan di highlight sedangkan yang sama akan di akan tidak di highlight contoh ini ya kalau kita lihat dari dua kolom ini kan Sari dengan Sari ini yang sama kemudian yang lain ada yang sama tidak tapi kita contoh ya kita buat ini sama aja ya ganti nah jadi harusnya yang tidak di highlight adalah dua ini sekarang kita lihat kita klik tombol highlight oke maaf ini saya selek dulu dan kita klik highlight nah seperti ini jadi yang di highlight jadi yang di highlight ini adalah yang beda yang beda yang beda antar barisnya sedangkan yang sama maka dia tidak di highlight oke itu contoh dari penggunaan VBA makro kemudian ada lagi misalnya seperti ini kita lihat disini ada search for string jadi kita mencari description mailbox jadi yang mana yang disini ada mailbox maka dia akan kita copy baris ini kita copy ke sheet 2 ke sheet 2 kesini ya oke jadi sama seperti filter ya tapi ini karena ini contoh sedikit bayangkan kalau datanya ada ratusan ya ratusan ini contoh penggunaan dari VBA makro excel untuk memudahkan kita lihat search for string maka dia akan berhasil di copy nah disini ya disini description mailbox hasilnya semua ini kita seperti filter sebenarnya kalau manual kan tinggal di filter saja oke ini contoh ya lalu bagaimana kalau kita pengen bukan mailbox kalau kita pengen bukan mailbox kita tinggal ganti saja di developer di makro ini kebetulan kita setting tadi sebagai ini ya ini search for string edit oke kita lihat nah disini ada perintah untuk mencari mailbox ya nah ya kan oke kalau ini kita ganti menjadi misalkan misalkan kita ganti ini ya contoh tes ya tes ini ya kita ganti tes ya ini cara untuk mengedit jadi ini tekan alt f11 lalu muncul jendela untuk mengedit VBA makro oke jadi ini perintah untuk ini menggunakan looping ya looping dan pindah copy paste oke kita tes sekarang bagaimana hasilnya tes search for string oke selesai oke masih tidak to copy ya kita lihat nah disini ya disini yang tes sudah dikopas kesini kesit berikutnya oke itu contoh akhirnya kemudian saya berikan contoh lagi ini ya yang sudah saya buat misalkan dalam suatu pekerjaan banyak sheet yang Anda miliki dan lalu ini contoh saja ini ini punya saya saya malas untuk misalnya ini masih ada data yang kosong yang harus diisi ya data kosong harus diisi ini sumbernya dari sini sumbernya dari sini oke lalu daripada rutinitas meng-fill up value tentu memakan waktu yang lama makanya saya tinggal klik ini aja udah sekali klik tunggu sebentar ini proses excelnya ini ya tergantung dari makin makin baik RAM-nya itu juga makin bisa membuat makin tepat jalan ini kadang-kadang saya cepat dan lama ini ya ini sudah selesai ya sekarang di kolom ini sudah terisi semua seperti itu contohnya lalu saya bagi menjadi beberapa sup ya ini untuk mengisi kemudian ini untuk menyimpannya save ke txt karena saya butuh hanya sheet ini sheet ini kalau manualnya untuk save to txt kan klik kanan move or copy ya kan lalu kita save ke txt tapi daripada melakukan itu saya udah langsung saja cukup langsung klik save to txt hanya sheet yang itu saja oke misalnya itu contoh oke sudah berhasil sudah tercopy hasilnya nanti di folder mana bisa kita menentukan kemudian ini misalnya untuk menghapus semua yang ada di sini yang ada di sheet ini gsel baru dan gsel sebelumnya ini saya ingin hapus kita klik gambar jadi makro VBA ini juga bisa ditaruh di gambar picture ini biasa insert picture aja insert picture apapun picture nya terus tinggal dimasukin klik kanan ada di sini assign macro oke sama saja yaudah oh kosong kan nah itu untuk memudahkan mempercepat pekerjaan kita dan ada lagi di sini banyak sheet lalu kita ingin mengkopas sheet yang diperlukan saja misalnya kita ingin kopas ini dari sini sampai ke sini sampai ke sini dari sheet front sampai sheet bts web kalau cara manualnya itu kan di selek semua seperti ini lalu klik kanan dan move or copy iya kan nah namun namun tidak seperti itu dan ini juga bisa mengisi sendiri jadi bisa ini lebih komplek ya karena emang proses dari detail ko oke itu contohnya kalau saya klik ini nanti akan menjalan ini akan jalan akan terisi semua yang kosong kemudian ini juga sesuai dengan yang kita kita mau sampai sini dan dia akan di save sebagai file name yang baru itu contoh dari penggunaan VBA di buku cara asik bikin makro sendiri ini nanti teman-teman juga akan diberikan contoh file yaitu seperti ini untuk loop jumlah kita klik ini maka dia akan memberikan hasil dan sesuai yang kita mau tunggu ya seperti ini penjumlahan 10 dan 3 mendingan 13 ini adalah contoh dasar ya contoh untuk pengenalan VBA makro excel ini itu gunanya untuk apa sih apakah memang benar dapat mempercepat pekerjaan kita itu ya dan cari angka mencari angka unik misalnya disini ada nomor nomor yang sudah existing lalu disini ada alokasinya kita ingin mencari angka unik yang belum ada disini belum ada di kolom B tapi dia masuk di dalam kolom kolom G seperti ini ya ini hasilnya keluar disini ini variasi-variasi ini bisa teman-teman mainkan mau dimana ditaruh mau bagaimana prosesnya itu nanti apabila kita menguasai basic maka kita mengerti basicnya pelan-pelan karena yang saya lihat kalau misalnya kita belajar sendiri dari baca buku VBA makro di gramedia terkadang sulit memahamnya kalau memang enggak pinter banget itu ya enggak menguasai apalagi tidak menguasai belum pernah belajar programming sebelumnya lihat ada lagi mencari jarak terdekat dari yang kita tentukan lalu radius kilometernya pun juga bisa kita ubah-ubah nah ini sudah bisa bervariasi kita bisa mainkan sesuai dengan yang kita input datanya oke kemudian membuat membuat pivot table pun juga bisa diotomatiskan kemudian remove duplicate kita bisa remove duplicate mungkin manual masih sering kita lakukan ini menggunakan makro kemudian untuk sorting pun juga bisa tapi nanti apabila kita dalam suatu proses besar maka fungsi-fungsi ini terkadang kita gabungkan atau sorting dengan duplicate oke kan gitu kita butuh untuk diotomatiskan oke seperti saja teman-teman semoga buku yang baru yang ditulis ini atau e-book terserah teman memilih buku atau e-book dan file-file yang saya berikan dapat bermanfaat buat teman-teman nantinya dan lebih memahami dapat mempercepat pekerjaan bisa membuat tool sendiri dari VBA Macro Excel langsung order saja terima kasih selamat menikmati